Sirase Kemala Jilid 7. 13. Hasrat hati dan aturan perguruan. Habis makan, Huian tetap belum bangun. Walaupun semalam tak tidur, tapi karena memiliki luakang tinggi, maka dengan beristirahat sebentar saja kedua pemuda itu pun sudah pulih lagi kesegarannya. Waktu berbangkit, keduanya dapatkan matahari sudah condong ke barat, namun anehnya Huian masih tetap belum tersadar. Sudah tentu mereka menjadi haran. Syukur pada saat itu Tukongong datang. Baru si Yoi hendak menanyakan, cuan rumah itu sudah menerangkan kalau Nona itu tak kena suatu apa hanya karena disebabkan obat tengah bekerja saja. Tepat dia berkata, Huian tiba-tiba bangun. Syukur memberi isyarat supaya ia jangan bicara, kemudian dia memeriksa pergelangan tangan Nona itu. Luka Nona sudah banyak sembuhnya. Dasar lewekang Nona ternyata di luar dugaan lo siu. Dengan begini tak sampai 10 hari, tentu akan sembuh kata si Tabibcu itu. Kemudian dia mengatakan Nona itu boleh makan, setengah jam kemudian baru minum obat lagi. Syaui buru-buru lari ke dapur dan membawa sepiring bubur panas serta dua mangkok sayur. Melihat perhatian orang, Huian tergerak hatinya. Cukongong minta dari syaui dua butir pil syok diang tan diberikan pada Huian. Habis makan obat, Nona itu disuruh menyalurkan hawa dalam lagi. Dalam pada Huian duduk pula menyalurkan lewekang, berkatalah Cukongong pada Leonggo, Daulu Engkongmu adalah kawanku bermain catur, tentunya kau pun pandai permainan itu. Untuk mengisi kesenggangan, mau tidak kau menemani aku bermain catur? Leonggo serta merta mengiakan. Syaui mengatakan sama sekali tak dapat, tapi suka juga melihatnya. Mendengar itu Cukongong tertawa dan segera ajak mereka ke ruang belajar. Setelah mengambil papan dan biji-biji catur, dia menuju ke batu altar yang terletak di luar halaman. Selama Leonggo bermain catur dengan tuan rumah, Syaui duduk melihat di sebelahnya. Rembulan menjulang tinggi, barulah permainan itu selesai, dengan kesudahan Leonggo kalah. Tampaknya Cukongong gembira benar. Syaui sibuk mengambil arak dan sayuran. Begitulah semalam itu dilewati dengan main catur, minum arak dan mengobrol ke barat ke timur. Berturut-turut tiga malam, mereka berbuat begitu. Dalam pada itu, keadaan Huyian makin bertambah baik. Malam itu selagi Huyian duduk menyalurkan wekang, kembali Cukongong ajak Leonggo bermain catur lagi. Syaui tetap menemani di samping. Ronde pertama berakhir, Cukongong tertawa, Ai, Buyung, kau ini benar-benar tak berguna, seranganmu kurang agresif. Syaui lote, kau saja yang maju ya. Selama tiga hari menonton, Syaui sudah tahu-tahu kera jalan-jalannya. Dia jak tuan rumah, tanpa sungkan lagi dia terus menerimanya. Dengan kecerdasan otaknya, walaupun kalah tapi Syaui dapat memberi perlawanan yang gigih. Syaui lote, selama tiga hari baru inilah yang paling mengembirakan, Ai, kau benar-benar Lihai Cukongong sampai-sampai memujinya. Syaui pun tambah bersemangat. Begitulah sampai pada hari kelima, di samping Huyian sudah banyak sembuh dan boleh turun pembaringan, permainan catur Syaui tambah maju pesat. Dari kalah enam biji catur, kini dia hanya kalah dua biji saja. Semakin anak muda itu Lihai, makin besar kegembiraan Cukongong. Boleh dikata kecuali hanya berhenti makan dan tidur, dia tentu ajak anak muda itu bermain catur. Kebalikannya kini Lihai malah menjadi penontonnya. Syaui bohuat, tobat, benar-benar. Di samping masak dan meladeni Huyian dia harus menemani tuan rumah bermain catur. Sebenarnya dapat juga Liongau mengerjakan, tapi selalu Syaui mencari alasan ini itu, tinggalkan Cukongong dan melayani keperluan Huyian sendiri. Karena itu, walaupun hanya beberapa hari begaul, Syaui dan Huyian sama menaruh hati. Inilah yang dibilang begitu melihat, begitu jatuh cinta. Pada suatu malam, seperti biasanya Syaui dan Liongau menemani Tukongong main catur. Karena iseng, Huyian jalan-jalan ke bawah air terjun. Kolam di bawah air terjun itu, bening sekali airnya hingga ikan-ikan yang berkeliaran di dalamnya dapat kelihatan. Sekeliling alam amat sunyi, hanya debur air tumpah itu saja yang kedengaran amat berisik. Memandang ke arah ribuan titik air yang bagaikan mutiara lepas dari untayanya itu, pikiran Huyian melayang-layang. Terbayanglah wajah yang cakep dari Syaui serta sikapnya yang begitu memperhatikan itu. Itulah yang disebut cinta. Ah, bayang-bayang itu memenuhi ruang kalbu si nona. Sekilas teringatlah ia akan peraturan perguruannya yang keras itu. Tapi suara hatinya tetap merintih-rintih di tingkah pancaran kalbu. Rasa asmara, pancaran bahagia, cemas dan gengguan urat syaraf, bagaikan ombak pasang surut mengamuk dalam hati Huyian. Tiba-tiba tampak olehnya sebuah bayangan wajah cakep dalam permukaan kolam itu. Wajahnya segera bersemu merah dan dengan cepat berpaling ke belakang. Amboi! Di sana tampak Syaui berdiri dengan tegaknya. Betapa ia itu seorang gadis persilatan, namun sifat kegadisannya tetap ada. Bagaimana ia tak menjadi jengah diawasi begitu rupa oleh seorang pemuda. Engkoh ih serunya sembari menunduk. Begini malam mengapa adik yang berada di sini, nanti bisa kena hawa dingin, sahut Syaui tertawa. Aku toh bukan gadis pingitan, tak nanti gampang masuk angin. Ya, sekalipun begitu, karena baru saja sembuh, lebih baik adik yang berhati-hati menjaga diri, kata Syaui. Benar dengan ucapan itu, Huyian tahu kalau dirinya diperhatikan, tapi umumlah kalau seorang nona itu bersifat ilmen membandel, Ia balas bertanya, Engkoh ih, bila mana kau belajar merangkai kata-kata seperti orang tua begitu. Syaui kemerah-merahan tak dapat menyaut. Huyian tak menggodanya lebih jauh dan menanyakan Liyong Go. Toh aku sedang bermain catur dengan Culo Chiampua. Maka kau lantas menyelingap kemari ya tukas Huyian. Setelah termangu beberapa jenak, barulah Syaui dapat membuka mulut. Benar, tadi karena melihat adik Yan keluar, begitu selesai sebabak buru-buruku suruh Toh aku menggantikan bermain, karena, karena. Sampai di situ, Syaui tak dapat melanjutkan kata-katanya, wajahnya maki merah. Jantung Huyian pun mendebur keras. Ia tahu pemuda itu tentu akan berkata-kata banyak sekali, kata-kata yang sebenarnya ia kepingin sekali mendengarnya tapi pun paling takut mendengarnya. Kembali benaknya penuh dibayangi berbagai perasaan, rasa cinta, terima kasih, peraturan perguruan dan sumpahnya ketika memasuki perguruan. Dengan menundukkan kepala dan tangannya memainkan ujung baju, Huyian terdiam sampai sekian lama, terbit pertentangan dalam batinnya. Akhirnya berkatalah ia dengan nada gemetar, engkoh ih, luka ku rasanya sudah sembuh, karena itu besok pagi ku pikir hendak minta diri pada Tulo Chiampu untuk pulang ke lohusan. Seperti disedot magnet, hati si Yau Ih melangkah setindak, dan mulut berseru dengan suara sembar, adik yan, kau. Tanda petik. Tanpa tunggu si anak muda lanjutkan kata-katanya, Huyian sudah berbangkit dan lambaikan tangannya, engkoh ih, apa yang hendak kau katakan aku sudah tahu dan apa isi hatimu pun aku sudah mengetahui, hanya. Belum si nona menghabisi ucapannya, si Yau Ih sudah melangkah maju dan mengeluknya. Adik yan semoga kita dapat mengarungi samudera penghidupan bersama-sama, bisik si Yau Ih. Sampai pada saat itu, tenggelamlah Huyian dalam lautan asmara. Hilang tak berbekas lagi segala pantangan dari perguruannya. Lewat beberapa jenak, tiba-tiba terdengar gelak tawa Tukong Ong. Tertawa itu telah membuat sejoli muda-mudi yang sedang belebuh dalam buayan asmara, menjadi tersadar. Engkoh ih, seru Huyian dengan terkejut sembari mendorong tubuh si pemuda. Sudah tentu si Yau Ih menjadi gelagapan dan menanyakan. Engkoh ih, kini baru kuakui bahwa manusia itu mempunyai hati perasaan, kata Huyian setelah melepaskan diri. Si Yau Ih mengiakan. Huyian memandang ke angkasa yang bertaburkan bintang, ujarnya dengan rawan, Sebenarnya atas budi pertolongan itu, aku harus membalasnya dengan segenap jiwa ragaku. Tapi dikarenakan peraturan perguruan ku tak mengizinkan sesuatu perjodohan, maka ketika itu aku pun lantas mengangkat saudara padamu. Itulah satu-satunya jalan untuk menolong diriku dari cercah hinaan orang dan hubungan perguruan. Tapi sedikit pun tak ku sangka, bahwa dalam sesingkat waktu berada di Kihiniasini hubungan kita makin erat. Bahwa setiap insan wanita itu harus berjodoh dengan pria, belum pernah terlintas dalam pikiranku dan memang aku tak berani memikirkannya. Keadaanlah yang menjadikan aku seorang gadis macam begitu, aku pun tak menyesal. Tapi kini keadaan berubah sama sekali, namun diriku tetap terpanjang dengan pantangan-pantangan itu. Inilah yang menyiksa perasaanku. Kalau kita tetap berkumpul bersama-sama, dikhawatirkan tentu terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Adik Yan, janganlah kau. Huian menggeleng minta si Yau Ih jangan memotong bicaranya, kemudian dengan berlinang-linang air matu ia melanjutkan, oleh karena itu, ku pikir lebih baik aku lekas-lekas menyingkir dari sini. Makilah aku sebagai seorang manusia yang tak berperasaan, biarlah ku terimanya dalam derita batinku. Engkoh Ih, dapatkah kau memahami kesulitanku, aku? Si Yau Ih mengusap air matusi nona, dia menghiburnya. Adik Yan, ku percaya bahwa manusia itu tentu berhati perasaan, dan ku yakin kita tentu dapat merobah nasib. Cepat-cepat Huian menutup mulut si Yau Ih dengan jarinya, tukasnya dengan tertawa getir. Benar kau belum mengatakan asal-usul perguruanmu, tapi ditilik dari kepandayanmu yang setinggi itu, terang kalau anak murid dari perguruan yang ternama, oleh karena itu tentunya kau dapat memaklumi apa artinya budi seorang guru itu. Ku berpendapat bagaimanapun juga, tak selayaknya karena urusan muda-mudi, kita lantas membelakangi peraturan perguruan. Ia berhenti sejenak untuk menenangkan perasaannya, kemudian dengan nada tetap, ia melanjutkan, Engkoh Ih, kita adalah pemuda persilatan, seharusnya memiliki semangat yang lebih unggul dari orang biasa. Dalam memilih antara suara hati dan budi suhu, kita harus berani mengambil tindakan tegas memberatkan yang tersebut belakangan itu. Ini barulah sikap yang utama. Lain daripada itu, seorang pemuda gagah seperti kau, masakah takut tak berakal mendapat jodoh? Jangankah sudah berpatah hati yang menyebabkan semangatmu pudar. Besok aku tetap mengambil putusan pulang ke lohusan, tapi ini bukan merupakan perpisahan kita selama-lamanya. Pada suatu hari kita tentu bakal berjumpa lagi. Lencana Kiyuhau Giyokhu ini adalah pemberian suhuku. Hendakku berikan padamu untuk kenangan. Kelak apabila kau terkenang padaku dan ingin berkunjung ke lohusan, carilah seorang petani di sekeliling daerah itu, dia tentu akan menolongmu memanggilkan aku. Jangan sekali berani masuk ke dalam pohoa kiong, nanti kita tentu mengalami banyak kesulitan. Tentang hubungan kita yang terjalin dalam waktu. Sesingkat ini, tetap akan kuukir dalam lubuk hatiku. Nah, karena waktunya sudah larut, sampai sekian saja ucapanku. Habis itu, sekali melesat hui yang tinggalkan si anak muda yang masih termangu-mangu seperti orang kehilangan semangat. Keesokan harinya, benar juga lo huian membenahi pakaiannya dan minta diri pada Tukong Ong. Putusannya yang tergesa-gesa itu telah membuat Tuan Rumah dan Liyong Go keheran-heranan. Demi melihat si Oih bermuram durja, tahulah Liyong Go persoalannya. Tukong Ong coba menahannya lagi, tapi Nona itu tetap ada putusannya. Apa boleh buat, Tukong Ong pun tak berani mencegahnya lagi. Memberikan botol yang masih berisi dengan pil Syok Gieng Cek Sohtan itu, dia berkata, Lo Syu hanya dapat memberikan bekal pil ini kepada Nona. Mungkin di kemudian hari Nona masih memerlukannya lagi. Tolong sampaikan hormatku pada suhumu. Sekali lagi mengaturkan rasa terima kasihnya yang tak terhingga. Huian pun segera berangkat. Si Oih dan Liyong Go mengantar sampai di luar terowongan batu. Ribuan Li mengantarkan, Toh akhirnya tetap akan berpisah. Toh aku, Engkoh Ih, sudah sampai di sini sajalah, lain hari semoga kita dapat berjumpa pula, kata Lo Huian dengan nada rawan. Dengan kuatkan hati, Nona itu segera berputar tubuh terus lari menyusur sepanjang jalanan gunung. Si Oih mengantarkan bayangan Nona itu dengan metu yang sayu. Setelah Huian menghilang di antara lebatan rimba, barulah kedua kembali. Ternyata Tukongong menyongsong mereka di muka halaman sembelari bersimpul tangan. Si Olo Teh, menilik wajahmu yang sayu, benar-benar bibit cinta sudah bersemi dalam hatimu, menggoda tabib itu dengan senyum tawa. Wajah Si Oih merah lalu tersipu-sipu menyahut, ahlo ciampu menggoda saja. Namun dengan wajah bersungguh Tukongong berkata, Lo Siu memang suka berkata belak-belakan saja. Menyinta, itulah sudah wajar. Tapi janganlah kena dipengaruhinya hingga melesukan semangat, memutuskan asa dengan akibat merusak hari depan. Benarkah begitu, Lote? Si Oih tundukan kepala mengiakan. Janganlah Lote malu-malu. Orang muda dirundung cinta, itu sudah jemat. Yang penting, janganlah karena hal itu akan merusak jiwa, kembali tabib itu berkata. Mendungak ke atas, dia tertawa, ujarnya, dalam beberapa hari ini, permainan catur Lote maju pesat sekali sampai aku sukar menghadapi. Ayuh, kita main satu set lagi. Ayuh, lo ciampu ini benar-benar berada taneh. Senja pagi bermain himp, tengah hari menantang main catur. Tapi dengan bermain catur rasanya kedukaan si Yau Hiante dapat terhibur, diam-diam lionggo membatin. Belum si Yau Ih menyahut, dia sudah mendahului menyetujui ajakan si tabib. Sebaliknya Tukongong dengan tertawa lantas mendam peratnya, Hai Buyung, apakah kau juga ketagihan main catur? Tapi ah, enggan aku menghadapi permainanmu yang tak begitu lihai. Lionggo hanya ganda tertawa dan menyatakan, asal dapat nemani tuan rumah bermain catur, itu sudah cukup. Menang kalah tak dihiraukannya. Ayuh, kasihan juga kau. Ayuh, lekas ambilkan catur sana seru Tukongong. Lionggo buru-buru melakukan perintah. Sebenarnya hati si Yau Ih tak tenteram, namun dia tak dapat menolak ajakan tuan rumah. Begitulah mereka kembali adu otak memainkan biji-biji catur. Sehari penuh mereka bermain dan baru berhenti setelah rembulan naik tinggi. Keesokan harinya, si Yau Ih mengutarakan maksudnya berangkat ke Tiam Jong San pada Lionggo. Karena sekian lama bergaul, jadi Lionggo sudah mengenal baik wata adik angkatnya itu. Untuk menghibur hati si Yau Ih yang dirundung rindu itu, membuat perjalanan menikmati pemandangan alam adalah jalan satu-satunya yang terbaik. Di samping itu, dia pun merasa perlu untuk lekas-lekas memberitahukan kepada engkongnya tentang peristiwa Tiat Sian Pang itu. Karena Hyante perlu lekas-lekas ke Tiam Jong San, aku pun juga akan pulang ke Poguat San untuk memberitahukan engkong tentang peristiwa bentrokan kita dengan orang-orang Tiat Sian Pang di Hang Chiu itu. Akhirnya dia berkata, Si Yau Ih menyetujui dan ajak Seng To Ako untuk pamitan pada Tukong Ong. Begitulah setelah berkemas, mereka lalu menuju keluar. Di bawah gerombolan pohon yang merupakan garis-garis halaman rumah itu, tampak Tukong Ong sedang duduk di atas betu altar seraya memandang ke arah air terjun. Setelah memberi salam, Lionggo lalu mengutarakan maksudnya. Tak usah kalian mengaturkan terima kasih untuk apa yang kulakukan kepada nona lo. Sebenarnya aku masih ingin menahan kalian untuk beberapa hari lagi, tapi karena kalian mempunyai urusan penting, jadi aku pun tak berani mencegahnya. Hanya saja aku hendak minta tolong pada si Yau Lwate untuk melakukan sedikit urusan. Asal Wampuwa dapat melakukan, tentu dengan senang hati menerima perintah lociampuwa, buru-buru si Yau Ih menyaut. Sejenak merenung, Tabib itu tertawa, katanya, yang paling tak ku sukai sepanjang hidup, ialah hutang budi pada orang. Begini sajalah, karena kita berjodoh dalam catur, maka dengan caturlah kita putuskan soal itu. Sebelum berpisah, kita main lagi satu set. Kalau Lwate menang, aku hendak memberikan sebuah barang. Tapi jika kalah, permintaan tolongku pada Lwate, jangan dianggap hutang budi. Nah, bagaimana? Ah, ku kuai benar orang ini. Minta tolong, tapi tidak mau dianggap hutang budi, ya, biar bagaimana juga aku harus mengerjakan permintaannya itu, maka dalam set nanti aku akan mengalah kata si Yau Ih dalam hati. Lalu dia pun menerima baik syarat si tuan rumah itu. Cukongong berseri girang. Menunjuk ke arah biji-biji catur yang belum dikemasinya tadi, dia berkata, kita tetapkan waktunya bertanding dalam tiga jam. Begitu habis waktunya, kita putuskan siapa kalah dan menang. Setujukah Lwate? Si Yau Ih tetap menyetujuinya. Begitulah mereka segera mengatur biji-biji catur dan mulai bermain. Oleh karena si Yau Ih sudah mengambil putusan untuk kalah, maka dia pun tak mau banyak berpikir lagi. Biji catur dijalankan dengan cepat. Benar juga tak berapa lama, posisinya kelihatan di pihak kalah. Dan tak sampai dua jam saja, Cukongong sudah dapat menundukkan barisan lawan. Melirik ke arah Liyong Geo, si Yau Ih berbangkit, katanya. Hebat benar permainan Lo Chiapwe, Wampuah menyerah. Cukongong menghela nafas, ujarnya, Sudahlah, bagaimanapun aku tetap tak dapat terhindar dari hutang budi. Walaupun pada alis Lote itu mengandung sifat-sifat suka membunuh, tapi ternyata nurani Lote tetap baik. Peribahasa mengatakan, barang siapa menanam, tentu akan memetik hasilnya. Melepas budi, tentu akan mendapat balasan budi juga. Karena tadi Lote mengalah, itu berarti melepas budi. Cukongong berhenti sejenak untuk memasukkan tangan ke dalam baju. Dikeluarkannya sebuah buku kecil lalu diberikan kepada si Yau Ih, ujarnya, buku Pah Coki ini memuat ilmu mengobati luka-luka, kena racun dan lain-lain. Benar bukan sebuah buku yang luar biasa, namun itulah hasil penyelidikanku seumur hidup. Ku berikan buku itu kepada Lote, selaku membalas budi Lote tadi. Mendengar itu bukan kepalan kejut dan girangnya si Yau Ih, tapi dia sungkan juga, untuk mencatur yang tak berarti tadi, masakah lo Ciam Pua menghadiahkan buku yang begitu berhasiat, sungguh Wampua tak berani menerimanya. Lote, apakah kau takut kalau aku akan menyusahkan dirimu Tukas Tukong Ong? Buru-buru si Yau Ih menyatakan kerendahan hatinya. Ah, Loh Siu hanya main-main saja, sahut Tukong Ong. Tapi pada lain kilas, wajahnya berubah bersungguh-sungguh, katanya, buku Pah Coki itu, Loh Siu pandang sebagai nyawa sendiri. Dengan buku itu, Loh Siu bercita-cita hendak menolong umat manusia, tapi karena percaya pada jodoh, takdir, jadi betapapun muluk cita-cita Loh Siu itu, namun prakteknya tetap tak bisa. Sungguh Loh Siu kecewa dan menyesal sepanjang hidup. Oleh karena sekarang telah mendapatkan orangnya, maka buku itu pun akan ku persembahkan kepadanya. Ku harap Lote dapat melaksanakan cita-cita untuk menolong umat manusia itu, sehingga dengan begitu dapatlah tercapai harapanku. Loh Siu sendiri sudah tua, sebelum masuk liang kubur, tak mau Loh Siu tersangkut lagi dalam hutang priutang budi. Mungkin Lote menganggap diriku Tukongong ini seorang manusia yang tak kenal budi perasaan, tapi seperti pepatah mengatakan sungai gunung dapat dipindah, tapi watak orang sukar dirobah. Siow Ih pun segera memberikan janjinya, Wampua akan selalu mengukir dalam hati nasihat Loh Siampua itu. Wampua Siow Ih pasti akan berusaha keras untuk melaksanakan cita-cita Loh Siampua. Sekarang harap Loh Siampua katakan urusan apakah yang hendak Loh Siampua titahkan pada Wampua itu. Sejenak Tukongong merenung, lalu berkata, urusan itu dikata mudah, tapi sukar juga. Beginilah, Daulu Loh Siu mempunyai seorang sahabat karib ialah salah satu tokoh dari sepuluh datuk, si Dewa tertawa Bok Tong. Kira-kira tiga puluh tahun yang lalu, Loh Siu pernah tertimpa bahaya besar, kalau tiada Bok Tong yang menolongnya, entah bagaimana jadinya Loh Siu sekarang. Loh Siu hendak membalas budinya, tapi sejak berpisah waktu itu, sampai sekarang tak pernah dengar kabar ceritanya lagi. Lewat sepuluh tahun dari peristiwa itu, kembali Loh Siu turun gunung untuk menyirapi kabar beritanya, tapi tetap sia-sia juga. Dua puluh tahun telah lampau, kini di dunia persilatan tersiar desas desus tentang si Dewa tertawa itu lagi, namun belum ada bukti-bukti kebenarannya. Kupikir, dalam dunia persilatan hanya ada seorang tokoh yang mungkin mengetahui tempat beradanya Bok Tong itu, jaitu si Rase Kemala Shinto Kek yang sudah sejak lama mengasing diri di gunung Tiam Jong San. Sayang Loh Siu tak kenal padanya, jadi tak dapat menanyakan. Karena ku dengar tadi Loh Siu hendak menuju ke gunung Tiam Jong San, maka Loh Siu hendak minta tolong agar Loh Siu suka sekalian mampir di lembah Lin Hun Hiap tempat kediaman tokoh si Shinto Kek itu. Tapi watak perangnya Shinto Kek itu lebih ku kuai lagi dari Loh Siu. Itulah sebabnya tadi Loh Siu katakan bahwa urusan ini dibilang mudah ya mudah, tapi sukar juga sukar. Entah apakah Loh Ti tak keberatan dengan permintaanku itu. Bermula Siu Ih tak mengerti permintaan apa yang hendak diajukan Tukongong kepadanya itu. Serta didengarnya sudah, hatinya serentak lapang. Kalau lain orang mungkin sukar, tapi baginya hal itu mudah seperti orang membalikan telapak tangan saja. Mendengar disebut-sebutkannya nama Seng Ayah Angkat, Siu Ih pun segera terkenang akan orang tua yang amat berbudi itu. Dimanakah saat ini ayahnya itu berada? Apakah ayahnya juga terkenang padanya? Pikiran Siu Ih jauh melayang-layang. Melihat anak muda itu tiba-tiba terdiam, wajahnya sebentar girang sebentar gelisah, Tukongong menduga kalau dia, Siu Ih, tentu merasa berat dengan permintaannya tadi, tapi Sungkan mengatakan. Perkiraan itu telah membuat si Tabib berubah wajahnya. Melihat sikap kedua orang itu, Liong Goh menjadi bingung. Buru-buru dia mengutik lengan baju Siu Ih, hendak diperingatkan. Tiba-tiba sepasang alis putih dari Tukongong menjungkat, lalu memandang kepada Siu Ih. Lote, jika kau merasa tak leluasa, Lo Siu pun tak memaksa, katanya. Teguran itu telah membuat Siu Ih gelagapan. Dengan wajah kemerah-merahan buru-buru dia menyahut, harap Lociampu legahkan hati. Lain orang mungkin merasa sukar, tapi bagi Wampu amatlah mudahnya. Percayalah, selamanya Wampu tak suka berbohong, lebih-lebih kalau terhadap orang golongan tua. Betapa girangnya Tukongong sukar dikata. Pujinya dengan tertawa, Lote benar-benar seorang pemuda yang bercita-cita luhur, tadi Lo Siu terlalu banyak curiga. Hanya saja lembah Linhun Hiap itu bukan tempat sembarangan. Si Raseko malah terkenal sebagai orang yang sukar diajak berembuk. Kalau sampai terjadi suatu apa padamu, sungguh Lo Siu tak enak sekali. Harap Lote suka menjaga diri baik-baik. Untuk budi besar yang Lociampu limpahkan pada hari ini, Wampu merasa menyesal sekali kalau tak dapat membalas. Dua tahun kemudian, Wampu tentu akan menghadap lagi kemari untuk memberi keterangan, kata Siowih. Perbuatan Lote itu sungguh mengharukan, asal Lo Siu masih bernyawa tentu akan membalasmu pula, kata Tukongong seraya menjabat tangan Siowih. Liyong Go yang selama itu seolah-olah tak diajak bicara, sudah membuat dugaan sendiri, terang Siowih yang te itu meyakinkan ilmu yang hanya dimiliki oleh Dewa Tertawa Boktong. Namun dia selalu main merahasiakan nama suhunya. Kini dengan yakin dia berani menyanggupi permintaan Tuk Lo Siampu. Ditilik naga-naganya, dia tentu mempunyai hubungan dengan Dewa Tertawa yang sudah menghilang bertahun-tahun itu aneh, mengapa dia main sembunyi saja? Tanpa merasa Liyong Go menatap tajam-tajam ke arah hantainya. Seketika itu Siowih merasa, bahwa pembicaraannya tadi secara tak langsung telah membocorkan rahasianya. Tapi selama dendam penasaran ayah bundanya belum terhimpas, dia tetap tak mau memberitahukan asal-usul dirinya. Teringat peristiwa orang tuanya, amarahnya mendidih. Tapi agar jangan kentara, terpaksa dia menguasai perasaannya itu. Ah, kiranya sudah waktunya wampu mohon diri, katanya kepada tuan rumah. Buyung, kalau tiba di Poguatsan, sampaikan pada engkongmu bahwa sahabatnya si orang si itu sangat merindukannya dan mengharap sebelum menutup metu dapatlah berjumpa pula, kata Tukongong kepada Liyong Go. Anak muda itu mengiakan dan terus ajak siowih memberi hormat kepada tuan rumah, lalu tinggalkan tempat itu. Kira-kira lewat tengah hari, barulah mereka turun dari daerah gunung Kihiniya itu. 14. Keganasan Tiat Sianpang Setelah beristirahat sebentar mengisi perut, mereka menuju ke kota kabupaten dari daerah gunung itu. Dari situ mereka lalu berpisah. Liyong Go menuju ke Hokian terus ke Kuitang, sedang siowih mengarah ke Ki Yang Se terus ke Olam dan Tiam Jong San. Sebelum berpisah mereka menetapkan hari bertemunya lagi dan Liyong Go segera menyerahkan 4 biji uang mas serta 2 butir mutiara kepada siowih untuk bekal perjalanan. Siowih tak banyak ini itu lagi menyambutinya, katanya. Walaupun perjalanan yang siowih tempuh itu amat jauh, tapi tak memerlukan ongkos banyak, maka mutiara berharga ini harap to aku simpan saja. Tapi Liyong Go berkeras mendesaknya, maka terpaksa siowih pun menerimanya dan mengaturkan terima kasih. Begitulah dengan hati berat, keduanya saling berpisah. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan siowih lebih dahulu. Pertama yang dikerjakan ialah membeli seekor kuda bagus lalu menuju ke Kiyangse. Selama melintasi provinsi itu, tidak terjadi suatu apa dalam perjalanan. Begitulah pada hari itu, dia sudah tiba di gerah pegunungan Kiyulingsan yang menjadi tapal batas provinsi Kiyangse dengan olam. Dihitung-hitungnya bahwa janjinya untuk bertemu pula dengan Seng Ayah Angkat itu masih lama sekali, maka dia ingat hendak pesiar dahulu ke telaga Tong Fenghou yang termasyur permai alam pemandangannya itu. Secepat mengambil putusan, secepat itu pula dia segera mencongklang ke kota Goan Kiyangkoan. Tong Fenghou termasuk yang terbesar sendiri di antara lima telaga besar di Tiongkok. Luas telaga itu ada ratusan li. Maka, setiap air meluak pada musim-musim panas dan rontok, tentu telaga itu tampak makin luas. Di tengah telaga itu banyak terdapat bukit-bukit. Di antaranya yang paling termasyur ialah Gunung Kunsan yang indah. Banyak sudah penyair-penyair dari zaman ke zaman mengubah rangkaian syair pujaan untuk telaga Tong Fenghou dan Gunung Kunsan-nya. Menjelang petang hari, tibalah sudah siowih di kota Kabupaten Goan Kiyangkoan. Walaupun letih menempuh perjalanan beberapa hari, namun pemandangan alam di situ dapat melipur jerih payahnya. Cepat-cepat dia mencari sebuah hotel. Setelah menitipkan kuda, tanpa bersabar lagi dia terus membeli sayur dan arak, menyewa perahu lalu meluncur ke tengah telaga. Kala itu telaga tengah bermandikan cahaya keemas-emasan dari sinar matahari tenggelam. Di antara kerut riak gelombang permukaan air, penuh berhiaskan lajar putih dari perahu-perahu yang mondar-mandir. Pemandangan yang indah itu, telah membuat siowih tak habis-habis memuji. Selagi dia terbenam dalam kekaguman, sekonyong-konyong dari arah belakang meluncur pesat sebuah perahu. Penumpangnya ada lima orang lelaki. Perahu itu juga akan menuju ke Gunung Kunsan, tapi saking cepatnya sampai menimbulkan gelombang yang hampir saja membuat perahu siowih oleng keras. Dalam sekejap saja, perahu itu sudah jauh di sebelah muka. Siowih berusaha menahan kemarahannya. Didengarnya beberapa perahu yang berada di sekelilingnya itu juga oleng tak keruan. Di sana-sini terdengar gumam makian dari orang-orang. Sambil mengusap air yang menciprat ke mukanya, siowih berpaling pada si tukang perahu yang berada di belakangnya. Tampak tukang perahu itu menatap ke arah perahu yang luncur cepat tadi, dengan wajah terkejut cemas. Siapakah orang-orang yang begitu ugal-ugalan itu tanyanya? Si tukang perahu terbeliat. Menggoyang-goyangkan tangannya, dia menyahut dengan berbisik. Harap suon jangan tanyakan hal itu. Kalau sampai terdengar mereka, tentu akan runyam. Sebaliknya siowih yang sudah menduga sesuatu, malah tertawa, di bawah langit yang terang-benderang ini, masakah ada orang yang tak kenal aturan? Kejar mereka, hendak ku tanyai apakah mereka itu mengerti peraturan lalu lintas di air, tidak? Wajah si tukang perahu berubah pucat, ujarnya setengah merintih, tuankan hendak pesiar di telaga sini, perlu apa cari urusan? Namun siowih tetap minta tukang perahu itu lakukan perintahnya dengan dijanjikan ongkos ekstra. Sekalipun suon menambah berapa saja, aku tetap tak berani. Dan lagi kuanggap suon tentu lebih menghargai jiwa daripada cari perkara pada orang-orang begitu, jawab si tukang perahu. Makin keras dugaan siowih terhadap kawanan orang tadi. Namun karena tukang perahu begitu ketakutan, dia pun tak enak untuk memaksanya. Nanti saja bila terjadi sesuatu yang melanggar peri keadilan, dia tentu akan campur tangan. Ah, aku tak percaya omonganmu itu. Masakah orang-orang itu tak takut pada undang-undang negeri tanyanya? Si tukang perahu gelengkan kepala, tuan, lebih baik tuan jangan bertanya lebih lanjut. Bagi mereka, undang-undang itu tiada artinya. Ai, benarkah? Coba kau ceritakan, siowih sengaja unjuk kekagetan. Lebih dahulu mati si tukang perahu itu berkeliharan, setelah didapatinya di sekeliling itu sepi, ada sebuah dua perahu tapi jaraknya amat jauh, barulah kendor kerut mukanya. Diiring dengan sebuah pelahan nafas, mulailah dia bercerita. Setahun yang lalu, di Gakciu telah muncul sebuah partai yang menamakan dirinya sebagai Tiat Sian Pang Cabang Tong Ting. Tong Cunya, kepala cabang, orang sitam nama Leong, bergelar Hun San Tiau, Raja Wali dari Gunung Hun San. Bermula mereka hanya bersekongkol dengan kaum pembesar negeri untuk melakukan perdagangan garam gelap. Kemudian mereka makin berani, membeli delapan ratusan buah perahu nelayan di Telaga Tong Ting Ting Sini. Kalau tidak boleh dibeli, tentu akan dibawa dan dibunuh di Gunung Hun San. Maka kini apabila orang mendengar nama Tiat Sian Pang disebut, tentu akan pucatlah wajahnya. Pun setengah tahun belakangan ini, para rombongan Piao Kiok, kantor mengirim barang, yang lalu di daerah Olam Sini, seringkali dirampas dan orangnya dibunuh-bunui. Turut pengiraan orang, perbuatan itu tentulah orang-orang Tiat Sian Pang yang melakukan. Terhadap kawanan orang yang membunuh jiwa orang seperti ayam itu, siapakah yang berani cari perkara? Oleh karena itu maka segera ku cegah waktu Tuan menanyakan tadi. Perahu yang melampaui kita tadi, adalah kepunyaan Tiat Sian Pang, mereka menuju ke Gunung San. Melihat mereka begitu terburu-buru dan perahu itu oleng, tentulah di dalamnya ada orang tawanan yang coba meronta-ronta. Terang mereka hendak melakukan kekejaman lagi di Gunung San. Siow Ih yang benci akan perbuatan tidak adil, apalagi Tiat Sian Pang yang mengadu biru, amarahnya meluap-luap. Serentak menampar pedang yang dibungkusnya, dia tertawa dingin, kawanan manusia yang suka mengumbar ke laliman, cuan mudamu ini tentu takkan membiarkan lebih lanjut. Demi kepentingan rakyat, membasmi kejahatan adalah tugas yang mulia. Lepek, ayuh dayunglah ke sana. Masih si tukang perahu tak mengerti sikap si anak muda yang dikiranya terlalu idealistis, bercita-cita mulut. Buru-buru dia mencegahnya, bukan aku usil mulut, tapi seandainya Tuan sudah belajar silat 4-5 tahun saja, lebih baik jangan menempur mereka. Kita serahkan saja pada Allah yang tentu menghukum orang jahat. Kalau aku sudah berani berkata, tentu aku sudah punya pegangan, janganlah kau takut. Tetapi bagaimanapun juga, tetap si tukang perahu itu menggelengkan kepala. Siaui bohuat, kewalahan, juga. Kala itu malah mulai menebarkan kegelapan, rembulan sudah mengintip di lareng gunung. Perahu-perahu nelayan yang tersebar di telaga itu, sudah sama menyalakan lampu, hingga permukaan telaga itu menjadi terang-benerang. Sekalipun begitu, Siaui tak dapat menikmati pemandangan seindah itu, dia tengah memutar rotak kera bagaimana dapat menyuruh tukang perahu mendayung ke Kunsan. Beberapa kali membujuknya, tetap tukang perahu itu menggeleng. Dia makin cemas. Kalau kelewat lama, tentu anak buah Tiat Sian Pang itu sempat melakukan keganasannya nanti. Akhirnya dia duduk menghadapi tukang perahu itu seraya berkata, Beberapa kali ku minta, tetap kau tak mau saja. Apa yang hendak ku lakukan itu tetap tak dapat dirubah. Oleh karena kau menulak, terpaksa aku mencari daya sendiri. Habis berkata itu, diam-diam diakerahkan lu Kang, begitu kedua tangan dipentang, dia berbareng menghantam ke kanan-kiri. Angin pukulan itu menampar keras air telaga dan perahu pun seperti dilontarkan ke muka beberapa meter. Karena tak bersiap, tukang perahu itu hampir saja kejungkal ke dalam air. Tuan, jangan sekali-kali serunya tukang perahu dengan terkejut. Namun Siaui hanya ganda tertawa, sepasang lengannya tetap dihantam-hantamkan ke permukaan air. Dengan kero mendayung istimewa itu, perahu dengan pesatnya dapat meluncur menuju ke Kunsan. Tak berselang berada lama, tampaklah sudah bukit Kunsan di depan mata. Kuatir kalau perahu nanti terdampar keras ke tepi pantai kaki gunung hingga hancur dan penumpangnya terbanting, buru-buru Siaui hantamkan tangannya ke udara dan bagaikan tertindih tenaga berat, perahu itu berhenti tepat di pinggir pantai. Demonstrasi itu telah membuat si tukang perahu ketakutan setengah mati. Berdiri memandang keempat penjuru, tiba-tiba Siaui melihat ada serumpun lebat pohon-pohon syong yang di bawahnya terdapat sebuah perahu. Itulah perahu kawanan anak buah Tiat Sianpang tadi. Jadi keterangan si tukang perahu tadi ternyata benar. Kiranya dia tak terlambat ke sini. Baru dia hendak loncat turun, tiba-tiba teringat sesuatu. Menilik tukang perahu ini begitu ketakutan terhadap kawanan Tiat Sianpang, kalau disuruh tunggu, tentu tak mau. Tapi kalau dia pergi, dia pun, Siaui, tentu repot kalau hendak pulang. Ah, terpaksa aku harus gunakan cara begini. Berkata sampai di sini dia cepat berputar tubuh dan menutup igasi tukang perahu. Seperti batang pisang ditebang, tubuh si tukang perahu rubuh ke belakang, untung Siaui cepat-cepat menarik leher bajunya untuk menahan. Lepek, terpaksaku tutup jalan darah peniduranmu. Kau boleh mengasoh dulu di sini sebentar, begitu nanti sudah selesai, aku tentu memberimu ekstra upah, kata Siaui sembari membaringkan si tukang perahu ke dalam perahu sementara dia sendiri lantas loncat turun menuju ke arah gunung. Rimba pohon syong di gunung itu, amatlah rindangnya. Di sana-sini terdapat batu-batu gunung yang aneh bentuknya, menambah keindahan alam gunung itu. Hanya yang membuatnya heran, mengapa keadaan di sekitar gunung itu sunyi-sunyi saja? Ai, siapa bilang kunsan tidak luas? Kalau begini kero mencarinya, repot juga lah. Dimanakah letaknya tempat penjagalan kawanan Tiat Sianpang itu pikirnya dengan gelisah? Tiba-tiba di luar dugaan, terdengar angin membawa suara makian dan bentakan diseling dengan teriakan seram. Diperhatikannya, suara itu berasal dari tempat yang tak berapa jauh. Girangnya bukan kepalang, lalu cepat-cepat menurutkan datangnya suara itu. Benar juga tak berapa lama, suara makian itu makin jelas berasal dari balik sebuah tikungan gunung. Jeritan seram itu pun makin nyata, malah sebentar-sebentar terdengar juga bunyi cambuk berderai. Ah, tentulah orang-orang Tiat Sianpang itu tengah melakukan keganasannya. Siaoi cepat mengitah di tikungan itu dan kira-kira lima tombak di sebelah muka terdapat sebuah hutan pohon syong yang lebat. Jerit makian dan rintihan tadi berasal dari sebelah hutan itu. Maju mendekat sampai dua tombak. Siaoi segera melihat ada seorang pemuda telanjang bulat digantung secara jungkir balik pada sebuah pohon syong tua yang tinggi. Di sebelah mukanya, terdapat seorang lelaki tengah menghajarnya dengan cambuk. Sementara empat orang kawannya, melihat di samping sembari memaki-maki. Punggung pemuda itu sudah habis berlumuran darah, jerit-teritihannya makin lemah. Melihat pemandangan yang kejam itu, kemarahan Siaoi tak dapat dikendalikan lagi. Tanpa disadari, dia mendengus benci. Adalah karena keadaan di sekitar tempat itu sunyi, jadi dengusan itu terdengar jelas juga. Siapa itu serempak kelima orang itu berputar tubuh berseru. Setan pencabut nyawa, sahut Siaoi sebari tertawa dingin. Saking kejutnya, kelima orang itu sampai terpaku di tanah. Tapi demi dilihatnya yang muncul itu hanya seorang pemuda sekolahan, bukan kepalang marah mereka. Anak haram, kau berani mengadu biru teriak mereka. Ha, ha, Siaoi tertawa, serunya, orang yang berhati bersih tentu tak jari akan segala hantu iblis. Tuanmu melihat-lihat, apa salahnya? Kau cari mampus, ya terdengar seorang berteriak dan si orang yang mencekal cambuk tadi sudah lantas loncat menghajarkan cambuknya. Siaoi tertawa dingin. Begitu cambuk sudah hampir mengenai, dia hanya berkisar sedikit dan cambuk dari kulit kerbau yang besarnya hampir sama dengan telur itik itu, sudah menyabet angin. Siaoi memang sudah mendendam terhadap kaum Tiat Sienpang, apalagi dia menyaksikan sendiri betapa ganasnya kawanan itu. Belum cambuk keburu ditarik, dia sudah ayun tubuhnya ke atas untuk menyambar batang cambuk itu. Kejut orang itu tak terkira. Dengan sekuat-kuat hendak menariknya, mulut membentak, ayuh, lepaskan tanganmu tidak. Sangkanya, masakah seorang anak sekolahan yang lemah dapat kuasa menahan betotannya itu? Maka dapatlah dibayangkan betapa rasa kagetnya demi didapatinya pemuda itu sedikit pun tak bergeming. Selaka, belum lagi dia sempat meneruskan kata-katanya, Siaoi sudah balas menghardik, lebih baikkah sendiri yang lepaskan. Sesaat itu pemilik cambuk itu rasakan cambuknya ditarik oleh suatu tenaga yang luar biasa kuatnya dan karena dia mencekalnya erat-erat, maka tak ampun lagi tubuhnya kena ditarik sempoyongan ke muka dan tahu-tahu cambuknya sudah berpindah tangan. Insaf menghadapi seorang pemuda lihai, orang itu buru-buru hendak meneriaki kawan-kawannya, tapi pada detik itu Siaoi kedengaran tertawa panjang. Bangsat, Raja Akhirat sudah menantimu demikian Siaoi berseru, orangnya tiba cambuknya pun melayang. Cambuk kulit kerbau itu bagaikan ular melilit-lilit pinggang orang itu dan sekali menggentak naiklah, maka tubuh orang itu pun bagaikan layang-layang putus, terlempar ke udara. Keempat kawannya bergegas-gegas datang menolong, tapi beluk, orang itu sudah jatuh terbanting di batu, kepala hancur otaknya berhamburan. Melihat seng kawan binasa, keempat orang itu cepat meloloskan belati terus menyerbu Siaoi dengan kalapnya. Tapi pemuda itu sudah dapat menaksir kekuatan mereka. Keempat orang itu hanyalah bangsa kerucuk saja, namun sudah sedemikian jahatnya, apalagi kaum atasannya. Orang-orang begitu, tak boleh dibiarkan hidup di dunia. Mundur setengah langkah, Siaoi tertawa dingin, bagus, kalian sudah datang mencari mati sendiri. Ayuh, majulah berbareng agar kawanmu yang tadi tidak menjadi setan yang kesepihan. Kemarahan keempat orang itu makin menyala-nyala. Belati serem tak diserangkan mati-matian. Adalah ketika empat buah belati itu hampir mengenai sasarannya, tubuh Siaoi bergeliatan ke kanan-kiri. Melihat serangannya menusuk angin, keempat orang itu cepat pecahkan diri menjadi dua rombongan. Dari situ, mereka kembali menyerang. Memang serangan pertama tadi, tak keruan macamnya. Tapi serangan yang kedua ini, tampak genah caranya. Selagi, Siaoi menganggap bahwa orang-orang Tiat Sian Pang itu ternyata tak boleh dipandang remeh. Keempat belati itu sudah melayang tiba. Tanpa berayal, dia cepat kisarkan kuda-kuda kakinya. Begitu dapat menghindari serangan dua orang dari sebelah kiri, dia segera menghantam dengan jurus Cui Jong Bong Guat, buka jendela melihat rembulan, kepada dua orang dari sebelah kanan. Karena pukulan Siaoi berwibawa keras, kedua orang ini tak berani menangkis dan buru-buru menghindar mundur. Dua kawannya yang menyerang dari sebelah kiri tadi, kala itu sudah mengitar ke belakang dan terus menusuk lambung si anak muda. Melihat gerak serangan mereka teratur juga, diam-diam Siaoi mengeluh jangan-jangan pertandingan itu akan memakan waktu lama. Merenung sejenak, dia segera mendapat siasat. Tanpa merubah kedudukan kaki, tubuhnya agak dicondongkan ke muka, sehingga serangan belati dari belakang tadi hanya terpisah satu dim jaraknya dari lambung. Dan dengan membarengi gerakan mencondong ke muka itu, jari tangan kanan menutup dalam gerak Jong Engkian, burung alap-palap menerkam seriti, pedang di tangan kiri ditusukan dalam jurusian Jin Chiloh, Dewan menunjuk jalan. Serambut pun tak mengira kedua orang yang di muka itu, bahwa si anak muda ternyata dapat merubah kedudukan bertahan menjadi menyerang. Bahkan serangannya itu luar biasa cepatnya. Yang terasa, meti mereka berkunang dan tahu-tahu jalan darah Kibun Hiat di dada, kena tertusuk keras. Auk, mulut menguak dan jiwanya pun putus. Kedua orang yang menusuk dari belakang tadi, mengira lawan tentu sudah seperti ikan dalam jaring, tak dapat terlepas dari tusukannya. Maka betapalah terperanjat mereka, demi kedua kawannya yang menyerang dari muka itu malah kena dicabut nyawanya. Kini barulah mereka tersadar bahwa anak muda lawannya itu ternyata jauh lebih lihai dari mereka, pula amat ganas sekali. Betapapun kejam mereka itu biasanya, tapi mau tak mau nyali menjadi copot juga. Dari 32 jurus, lari adalah yang paling baik sendiri. Tanpa ajak-ajakan lagi, keduanya cepat berputar diri lalu sifat kuping. Siowih tertawa panjang, Aum ketawanya seperti membelah batu pegunungan itu. Dan selagi kumandang tertawanya masih bergelora, tubuhnya pun sudah melambung beberapa tombak ke udara. Bagai seekor burung Raja Wali, dia melayang turun ke atas kepala kedua orang itu. Datang bersama, pergi pun harus bersama. Bagi seorang kesatia, raga kalah jiwa pun menyerah, masakah kalian tak mengerti adat kebiasaan orang persilatan? Habis mengucapkan kata-kata itu, Siowih pun sudah lantas gunakan rangka pedangnya untuk menutup belakang batuk kepala orang yang berada di sebelah kiri sedang tangan kanan dijulurkan untuk menghantam lawan yang lari di sebelah kanan. Dalam kejutnya, kedua orang itu hendak menghindar, tapi sudah kasip. Hanya dua buah jeritan seram yang terdengar dan menyusul dua sosok tubuh bergede bukan tersungkur di tanah tiada bernapas lagi. Sewaktu turun ke bumi, Siowih melihat mayat kelima orang tiad siampang itu berserakan di empat penjuru. Bermula dia hendak gunakan pil yongkutan untuk melenyapkan mayat-mayat itu, tapi pada lain kilas dia berpendapat lain. Lebih baik mayat-mayat itu dibiarkan begitu saja dan diberi secarik tulisan untuk alamat tiad siampang. Pertama pihak tiad siampang menjadi jari dan kedua supaya penduduk di situ tak menjadi korban kemarahan partai itu. Dipungutnya salah sebuah belati, lalu menggurat beberapa huruf pada sebuah batang pohon yang di dekat itu. Mengirim mayat selaku hormat. Siowih demikian bunyi tulisan itu. Habis itu dia lantas melangkah ke dalam hutan. Diperiksanya si anak muda yang digantung di atas pohon tadi. Kiranya pemuda itu baru berumur delapan belasan tahun, berperawakan kokoh tegar. Walaupun keadaannya begitu mengenaskan, telanjang bulat tak sadarkan diri, namun tak memudarkan sikapnya yang gagah. Punggungnya yang lebar itu sudah habis dengan gurat-gurat bekas cambuk. Dia tentu terluka parah. Dengan dua buah jari, dijepitnya tali gantungan yang terbuat dari urat kerbau itu. Setelah putus, tubuh pemuda itu diletakkan di atas tanah lalu diminumi sebutir pil kiyu choan kian wantan. Setelah menutup jalan darah penidurnya, Siowih mengambil pakaian si anak muda yang masih berada di sisi pohon syong itu untuk ditutupkan ke tubuhnya. Kemudian diri panggulnya anak itu untuk dibawa ke tepi pantai. Perahu yang disewanya tadi masih berada di situ, tapi si tukang perahu masih mengeros pingsan. Pertama dibaringkan pemuda itu ke dalam ruang perahu, kemudian baru membuka jalan darah si tukang perahu yang ditutupnya tadi. Mengucek-ngucek kedua matanya, si tukang perahu itu tak percaya bahwa tuan muda yang menyewa perahu nyata diberada di hadapannya mengulung senyum. Sedang ketika memandang ke lantai perahu, di situ tambah pula seorang penumpang baru ialah seorang pemuda yang berlumuran darah dan tak ingat diri. Tuan, kau! Jangan takut, lopek, aku bukan bangsa siluman, tukas Siowih, segala urusan aku yang tanggung sendiri. Kini aku hendak pulang, ayuh kayuhlah secepat mungkin. Tanpa banyak bertanya lagi, si tukang perahu terus bergegas-gegas mendayung perahunya. Kira-kira sejam lebih sedikit, tibalah mereka sudah dipantai tongting. Mengeluarkan beberapa keping perak, Siowih berkata, Sepuluh tel perak ini untuk ongkos jerih payahmu selama setengah malam ini, lopek. Apa yang terjadi tadi jangan sekali-kali kau katakan pada lain orang, atau jiwamu nanti bakal terancam bahaya, ingatlah baik-baik. Memanggul tubuh si anak muda, Siowih loncat turun dan dengan gunakan ilmu lari cepat, terus menuju ke kota Goan Kiang. Tiba di kota itu sudah menjelang pukul 4 pagi. Dengan diam-diam, dia menyelingap masuk ke dalam hotelnya dan letakkan pemuda itu di atas pembaringan. Dia nyalakan lampu dan mulai memeriksa luka pemuda itu. Punggung anak muda itu sama pecah belah berlumuran darah. Benar tulang tak sampai putus, tapi berat juga lukanya. Dia terluka begini parah, dalam 4-5 hari tentu belum sembuh sama sekali. Tempat ini menjadi daerah kekuasaan cabang tiat sampang. Aku sih tak juri, tapi dia. Tapi ah, paling perlu menolong dulu luka-lukanya itu. Ahi, kecuali pil kincoan kianwantan itu aku tak mempunyai obat untuk luka luar apa-apa, bagaimana nih? Pengah dia kebingungan, tiba-tiba teringatlah dia akan kita pecoki pemberian tabib sakti tukongong itu. Dengan girang, cepat-cepat diambilnya kitab itu lalu diperiksanya dengan teliti. Benar juga pada bagian belakang, terdapat beberapa resep untuk luka luar. Dihafalkannya salah sebuah resep yang paling sederhana racikan dan penggunaannya. Tapi ah, lagi-lagi dia kebentur dengan kenyataan bahwa rumah obat baru besok pagi bukanya. Kuatir kalau sampai kasip, terpaksa dia memberinya lagi sebuah pil untuk menahan sakit. Habis itu baru dia duduk memulangkan semangat. Tak berapa lama, hari pun sudah terang tanah. Siowih panggil Jongos, katanya, semalam pulang dari pesiar ke Telaga, aku membawa seorang sahabat yang terluka parah. Tolong pinjam alat tulis untuk menulis resep. Metusi Jongos melirik ke atas ranjang dan didapatinya di situ ada seorang pemuda menggelep tak berlumuran darah. Baru dia hendak bertanya, sudah buru-buru tak jadi demi dilihatnya Siowih dengan wajah membesi tengah memandangnya dengan berkilat-kilat. Anak muda itu mencekal sebatang pedang pendek, sikapnya menakutkan sekali. Tersipu-sipu Jongos itu mengiakan dan tinggalkan kamar itu. Tak lama kemudian dia kembali pula dengan seperangkat alat tulis. Selesai menulis resep dari kitab Pechoki, Siowih memberikannya kepada Jongos dengan disertai sekeping perak. Belikan ini dan lekas-lekas kembali. Sisanya boleh kau ambil. Pertama tak mau banyak urusan dan kedua melihat sang tetamu itu raya sekali, Jongos itu pun tak banyak bertanya lagi terus pergi. Belum setengah jam, dia sudah kembali dengan membawa obat Siowih meminta air bersih dan kain putih. Lebih dahulu dicucinya luka pemuda itu baru dilumuri obat. Ternyata resep kitab Pechoki itu amat manjur sekali. Apalagi diberi pil Kiu Coan Kian Goantan, dalam sehari saja luka pemuda itu sudah kering. Melihat perubahan itu, barulah Siowih membuka jalan darahnya. Demi terjaga, serta merta pemuda itu mengaturkan terima kasih kepada anak muda cakap gagah yang sudah menolong jiwanya itu. Ternyata usia mereka hampir sebaya dan melalui percakapan singkat, keduanya merasa cocok satu sama lain. Pemuda itu bernama Tan Wan, murid tunggal dari begabu di Man Kiao Boe bergelar Sing Heng Buing atau Si Kelana Sakti tanpa bayangan. Karena pemuda itu mempunyai kelebihan satu jari, siwil, maka orang persilatan menggelarinya sebagai Liok Chi Sin Bi, si kerap berjari enam. Semasa masih hidup, Sin Heng Hu Ing Kiao Boe pernah bentrok dengan Partai Tiat Sian Pang Cabang Tong Iting mengenai sebuah urusan dagang, rampasan. Karena lengah, Kiao Boe telah masuk dalam perangkap harimau tinggalkan gunung, kena dipancing. Dia kena dilukai berat oleh Tan Leong sehingga menyebabkan kematiannya. Sebagai murid yang telah menerima budi besar dari suhunya, Tan Wan mengumumkan akan menuntut balas kematian suhunya itu. Tapi orang Tiat Sian Pang sudah memasang jaring. Begitu anak muda itu menginjak tapal batas soulam, begitu dia disergap dan ditawan. Akhirnya, pihak Tiat Sian Pang memutuskan hendak melenyapkan sekali anak muda itu. Ditetapkan Bukit Gunsan sebagai tempat pelaksanaan hukumannya mati. Kalau tiada kebetulan si Yau Ih pesiar di telaga Tong Iting itu, tentu jiwa Tan Wan sudah melayang. Waktu mengutarakan dendam hatinya, biji metu, Tan Wan seperti mau melotot keluar. Dia mempunyai kesan yang baik sekali terhadap si Yau Ih. Pertama dilihatnya Seng penolong itu sikapnya gagah dan perwira, kedua kali dia merasa berhutang jiwa, maka dia nyatakan mulai hari itu akan tinggalkan lapangan pekerjaannya yang lama, menjadi begal haguna, untuk ikut pada si Yau Ih. Sekalipun menjadi pelayan, dia pun puas karena dapat membalas budi dan sekalian akan memperdalam peyakinannya silat untuk kelak menuntut balas lagi. Si Yau Ih hanya tertawa saja mendengarnya. Dia nasihati supaya pemuda itu baik-baik merawat, lukanya dulu, kelak kalau sudah sembuh akan dirundingkan lagi. Begitulah tiga hari telah lewat dengan tak terjadi suatu apa. Luka Tan Wan sudah sembuh sama sekali, hanya berjalan dia masih kurang leluasa. Ketenteraman suasana itu, sebaliknya dianggap berbahaya oleh Si Yau Ih. Makin tenteram, makin cepat datangnya bencana itu. Hanya saja, Si Yau Ih tak menyatakan apa-apa melainkan bersikap tenang.